Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel pesona pujaan hati, jangan lupa like, sir, and subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3881, Jordan melihat bahwa sosoknya sedikit tumpul. Dan ketika dia memalingkan wajahnya untuk melihat bahwa ekspresinya juga sedikit tumpul, dia merendahkan suaranya dan bertanya, Tuan Yuan, ada apa denganmu? Zarvis kembali sadar dan berkata dengan suara rendah, Tuan, petugas keamanan di sini semuanya ahli seni bela diri tanpa kecuali. Apa? Jordan berseru. Setidaknya ada puluhan petugas keamanan di sini. Semuanya master seni bela diri. Ya, Zarvis mengangguk dan berkata dengan tegas. Dan yang memiliki kekuatan terburuk petarung bintang tiga. Jordan tercengang. Dan mau tidak mau bergumam. Aurus Hill kecil. Bagaimana bisa ada begitu banyak master seni bela diri? Bukankah itu berarti sudah ada banyak master seni bela diri di Tiongkok? Zarvis berkata dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu. Dari sudut pandang ini, Bos di balik pelelangan ini pasti pria dengan semua tangan dan mata. Pada saat ini, Terdengar teriakan marah. 035. Apa yang kamu gumamkan kepada orang-orang di sekitarmu? Kali ini aku memperingatkanmu secara lisan. Akan menjadi kesalahan besar kalau saling berbisik lagi. Jordan tahu bahwa 035 adalah nama kode internalnya. Dan ketika dia mendengar ini, Dia gemetar ketakutan. Dan menutup mulutnya dengan bijak. Meskipun dia sangat kaya, Dia tidak berani dicatat sebagai kerugian besar saat ini. Karena begitu kerugian besar dicatat, Jika pil peremajaan dilelang di pelelangan nanti, Ada penalti tambahan 20% harus dia bayarkan. Mungkin puluhan atau puluhan miliar ekstra. Dan itu dolar AS. Awalnya, Masih ada beberapa orang di kerumunan yang saling berbisik. Tetapi setelah raungan seperti itu, Semua orang diam. Tidak berani membuat suara lagi. Menurut prosedur, 200 orang kaya yang berpartisipasi dalam pelelangan dan pendamping mereka memulai pemeriksaan keamanan terlebih dahulu. 10 peserta cadangan berada di belakang. Ada pun 3 VIP. Mereka diatur untuk melewati pemeriksaan keamanan setelah semua orang masuk. Oleh karena itu, Jeremia, Chandler Lennart, Dan Ratu Lama Nordik semuanya masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut di kamar masing-masing di gedung administrasi. Charlie secara khusus pergi menemui kakeknya Jeremia. Orang tua itu sedikit bersemangat saat ini. Menantikan pelelangan yang akan datang. Di satu sisi, Dia juga ingin melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan. Di sisi lain, Dia tahu bahwa semua orang yang datang hari ini sangat kaya. Dan bahwa dia dapat hadir kali ini sebagai seorang VIP. Wajahnya membesar, Sudah digenggam dengan kuat. Jeremia, Yang sedang dalam suasana hati yang baik, Bahkan lebih senang melihat Charlie datang ke kamarnya. Dia meminta Charlie masuk ke kamar, Dan berkata sambil tersenyum, Charlie, Kamu sangat sibuk. Mengapa kamu masih punya waktu datang menemuiku? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Kakek, Aku punya sesuatu untuk menyapamu sebelumnya. Jeremia berkata sambil tersenyum, Charlie, Kamu adalah kepala keluarga WD sekarang. Semua orang di keluarga WD menjagamu. Jika ada yang harus kamu lakukan, Katakan saja. Telepon saja dan beri tahu aku. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Bagaimana saya bisa melakukan itu? Lagi pula, Kamu tetap seorang penatua. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata dengan serius, Kakek, Yang ingin saya katakan adalah bahwa untuk pelelangan hari ini, Setelah kamu tiba di tempat, Kamu tidak boleh berpartisipasi dalam pelelangan. Pelelangan ini untuk menghasilkan uang dari orang luar, Tidak perlu membuat keributan secara internal, Karena kamu menginginkan pil peremajaan, Saya akan mengatur setengahnya untuk kamu nanti. Dan kalau kakek membutuhkannya lagi nanti, Saya akan memikirkan cara untukmu. Ketika Jeremia mendengar ini, Dia sangat bersemangat. Sebelumnya, Dia ingin menggunakan posisi Charlie sebagai kepala keluarga WD Untuk menukar pil peremajaan dengan kembalinya Charlie. Tapi dia tidak menyangka selama pertempuran di Gunung Winteri, Charlie langsung menggunakan kekuatan tempurnya. Dan dia langsung mengambil posisi patriark hanya dalam beberapa kata. Sehingga dia malu untuk meminta pil peremajaan pada Charlie. Dia awalnya berpikir bahwa Charlie pasti tidak akan memberinya pil peremajaan dengan sia-sia. Tetapi dalam sekejap mata, Charlie memberi dirinya kejutan besar. Meski hanya setengahnya, Jeremia sudah sangat puas. Bab 3882 Pada saat ini, Jeremia sangat bersemangat. Dan suaranya sedikit tidak jelas. Charlie, kamu, kamu, Apakah kamu benar-benar akan memberi kakek setengah pil peremajaan? Charlie sedikit tersenyum. Mengangguk dan berkata, Bisakah saya bercanda dengan kamu kakek tentang hal semacam ini? Jangan khawatir. Setengah pil peremajaan ini akan diberikan padamu di lokasi lelang malam ini. Saat itu, Jasmine Moore dari penyelenggara akan berterima kasih kepada kamu di depan umum atas dukunganmu untuk acara pelelangan. Dia akan memberikan setengah pil peremajaan di tempat, yang harus kakek lakukan hanyalah meminum setengah pil itu di depan semua orang. Jeremia tidak menyangka bahwa pada pelelangan malam ini, dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat, Charlie, jangan khawatir, aku akan mematuhi perintahmu. Charlie mengangguk dan berkata kepada Jeremia, Kakek, kamu bisa istirahat sebentar. Kalau sudah saatnya VIP memasuki venue, seorang anggota staff akan memberi tahu kamu. Jeremia berkata, Oke, Charlie, kamu pasti punya banyak hal penting yang harus dilakukan sekarang. Pergilah sibuk, tinggalkan aku sendiri. Oke, Charlie berkata dengan cepat. Kalau begitu aku pergi dulu. Jeremia berkata tanpa ragu. Aku mengantarmu keluar. Charlie keluar dari kamar Jeremia, berbalik dan berkata, Kakek, tolong tetap di sini. Baiklah, faktanya. Charlie dan Jeremia tidak memiliki hubungan yang dalam. Dia bahkan merasa bahwa orang tuanya meninggalkan Iscliffe saat itu. Dan kakeknya tidak dapat dipisahkan dari masalah tersebut. Namun, Charlie bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, lelaki tua itu yang dengan tegas mengundang Chandler Lennart untuk pergi ke Iscliffe untuk membangun kembali Gunung Wintry. Terlebih lagi, lelaki tua itu yang meminta Stephen untuk memberinya 10 miliar dan M. Grand Group. Ini adalah kebaikan. Dan Charlie tentu saja tidak akan melupakannya. Terlebih lagi, ketika dia berada di Gunung Wintry, dia langsung mengambil posisi patriark dari lelaki tua itu. Dan lelaki tua itu rela turun tahta tanpa menunjukkan ketidakpuasan. Kejadian ini juga membuat kesan Charlie tentang lelaki tua itu sedikit terbelah. Charlie juga mengetahui keinginan lelaki tua itu untuk pil peremajaan. Dia menjanjikannya setengah pil juga merupakan penjelasan untuknya. Meninggalkan kamar kakeknya. Charlie dating ke ruang kontrol. Lusinan kamera pengintai citra tinggi dipasang di lokasi lelang untuk memantau seluruh lokasi lelang ke segala arah tanpa titik buta. Dan Charlie tidak akan muncul di pelelangan malam ini. Dia berencana bekerja dengan Ishak untuk mengontrol seluruh pelelangan dari jarak jauh dari ruang kendali ini. Di ruang kendali pusat saat ini, selain Ishak yang duduk sebagai penanggung jawab, juga ada Zain, salah satu dari empat raja istana Wanlong. Dia memerintah semua bawahannya dari jarak jauh. Melihat Charlie masuk, keduanya berdiri dengan sangat hormat. Ishak berkata dengan hormat, Tuan, Anda di sini. Zain ingin menyapa Charlie. Tetapi ketika dia mengingat proses kesadarannya di segel di dalam tubuhnya, dia merasa sedikit takut tanpa sadar. Dia hanya bisa membungkuk sedikit kepada Charlie seperti burung puyuh. Dan berkata dengan sangat gugup. Kamu, halo, Tuan Wade. Charlie mengangguk dan bertanya. Bagaimana situasinya? Ishak menunjuk ke salah satu di tengah sembilan layar besar di depan. Dan berkata kepada Charlie, Tuan, 200 peserta dan 10 cadangan sudah memasuki tempat satu demi satu melalui pemeriksaan keamanan. Tamu VIP akan segera diundang masuk. Charlie sedikit mengangguk. Dan bertanya. Apakah kamu menemui masalah selama pemeriksaan keamanan? Tidak. Ishak berkata sambil tersenyum. Orang-orang ini sangat patuh. Mereka hampir tidak mengenakan apa-apa kecuali pakaian. Dan jika mereka ingin kentut, mereka tidak sabar untuk segera mengeluarkannya setelah melewati pemeriksaan keamanan. Sejauh ini, semua orang sudah lolos pemeriksaan keamanan. Tidak ada yang tidak normal. Bab 3883. Itu bagus. Charlie mengangguk kuas. Lalu dia bertanya pada Zain. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak normal di sekitar tempat kejadian hari ini? Zain tertawa dengan tergesa-gesa. Dan berkata dengan serius. Tuan Wade, bawahan saya telah mengatur agar petugas yang cakap memasang banyak kamera tersembunyi. Sistem pencitraan termal. Dan sistem pemantauan kehidupan di sekitar hotel. Semua menggunakan peralatan paling mutakhir. Ada beberapa prajurit istana naga yang bersembunyi di kegelapan. Tidak ada orang mencurigakan yang bisa memasuki sang rila. Bagus. Charlie berkata sambil tersenyum. Dengan saudara-saudara dari istana Wanlong duduk di kota. Saya benar-benar terbebas dari masalah keamanan. Zain berkata dengan hormat. Tuan Wade, bawahan pasti melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan pelanggan. Charlie mengangguk setuju. Dan pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Orang yang menelpon adalah tamu terhormat keempat malam ini. Kathleen. Begitu telepon tersambung. Kathleen berkata, Tuan Wade, saya sudah di gerbang sang rila. Penjaga keamanan tidak mengizinkan saya mendekat. Saya masih berdiri di seberang jalan. Charlie tersenyum dan berkata, Nonazan, tunggu sebentar. Aku akan menjemputmu. Kathleen berkata dengan sopan. Kalau begitu terima kasih, Tuan Wade. Setelah menutup telepon, Charlie langsung datang ke gerbang sang rila. Benar saja. Di seberang jalan dari pintu masuk utama, dia melihat Kathleen yang mengenakan gaun hitam yang memesona. Berdiri di pinggir jalan. Ketika Kathleen melihat Charlie, dia melakukan pengangkutan dari seberang jalan. Dan seorang prajurit istana Wanlong di sebelah Charlie segera berkata, Nyonya, saya sudah memperingatkan Anda. Hotel kami sedang ditutup untuk umum. Tolong jangan mendekat. Charlie berkata kepadanya dengan tenang saat ini. Tidak apa-apa. Nonazan di sini ingin berdiskusi denganku. Pria itu adalah prajurit bintang lima istana Wanlong dan orang yang bertanggung jawab atas tim keamanan di pintu masuk utama. Dia telah melihat kekuatan mengerikan Charlie di Gunung Winteri. Ketika dia mendengar kata-kata Charlie, dia langsung membungkuk dengan hormat dan berkata, Maaf Tuan, bawahan tidak tahu wanita ini teman Anda. Tolong jangan salahkan saya. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kamu sudah mengirim pesan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak bersalah. Dan tidak perlu meminta maaf kepadaku. Pria itu dengan cepat berkata, Terima kasih Tuan Wade atas pengertian Anda. Pada saat ini, Kathleen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan menyebut dirinya bawahan di depan Charlie. Dan dia menjadi sedikit lebih ingin mengetahui tentang identitas Charlie. Setelah beberapa saat, dia datang untuk berdiri di depan Charlie. Tersenyum sopan dan berkata, Maaf, Tuan Wade, saya harus merepotkan Anda keluar dan menjemput saya. Charlie tipis tersenyum dan berkata, Ini hanya masalah mengangkat tangan. Nonazan, Anda tidak harus sopan. Lagi pula, Charlie memberi isyarat undangan dan berkata kepadanya, Nonazan, silakan masuk. Oke, Kathleen mengangguk dan mengikuti Charlie ke Hotel Sangrila. Saat dia berjalan, dia berpura-pura terkejut dan bertanya pada Charlie, Tuan Wade, harta karun apa yang ada di peletangan malam ini? Saya tidak pernah melihat sejumlah besar petugas keamanan seperti ini sebelumnya. Charlie tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan santai, Item terakhir dari lelang malam ini adalah sejenis ramuan yang disebut pil peremajaan. Pil ini dapat menyembuhkan semua penyakit, juga dapat memutar waktu dan membuat orang terlihat lebih muda 20 tahun. Kathleen berpura-pura sangat terkejut dan bertanya-tanya, Apakah benar ada pil ajaib di dunia ini? Charlie tersenyum main-main, dan berkata, Kebetulan akan ada aturan khusus di peletangan malam ini. Mereka yang berhasil memenangkan pil peremajaan harus menelan di tempat. Anda akan dapat melihat keajaiban obat ini secara langsung. Bab 3884 Kathleen memiliki pemahaman yang jelas tentang proses dan persyaratan lelang pil peremajaan sejak lama. Namun, di depan Charlie, dia masih mendengarkan penjelasannya dengan membayangkan pura terkejut. Charlie dengan sengaja berpura-pura bahwa dia masih sangat yakin bahwa Kathleen adalah Feyerzan dari Perancis hanya demi akting. Ini karena Charlie tidak berniat mengungkap identitas Kathleen. Dia berencana untuk terus terlibat seperti ini dengan Kathleen terlebih dahulu. Lalu menunggu Kathleen mengambil inisiatif menceritakan semuanya padanya. Jadi, keduanya, dengan pikiran mereka sendiri, datang ke pintu masuk pemeriksaan keamanan di ruang komunitas. Charlie menyerahkan surat undangan VIP kepada Kathleen, dan berkata kepadanya, Nonazan, Anda dapat masuk sendiri dengan kartu undangan ini. Anda bisa menyerahkan surat undangan kepada staff. Staff akan mengantar Anda langsung ke ruang di lantai dua. Kathleen bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda tidak masuk bersama? Charlie berkata sambil tersenyum, Saya hanya memiliki surat undangan VIP, tetapi identitas saya bukan VIP, hanya konsultan pelanggan ini. Saya akan duduk di ruang pemantauan. Saya tidak akan pergi ke ruang acara. Jadi, Kathleen mengangguk ringan, Charlie tidak ikut bersamanya. Dia sedikit kecewa, tapi dia membayangkan, karena Charlie adalah bos di balik pelanggan, maka dia tidak mungkin pergi ke ruang VIP untuk menonton bersamanya. Dia harus menyatukan semuanya secara real time, di mana dapat melihat keseluruhan area. Jadi, dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, kalau begitu, saya akan masuk dulu. Saat pelanggan selesai, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Charlie mengangguk dan berkata, Pemeriksaan keamanan di pelanggan sangat ketat. Anda harus menyerahkan ponsel dan semua barang Anda kepada penjaga keamanan. Barang-barang pribadi Anda akan dibawa ke tempat lain untuk disimpan sementara. Tapi jangan khawatir, setelah peletangan selesai, Satpam akan membawa kembali semua barang pribadi Anda. Oke, Kathleen benar-benar tidak menyangka bahwa keamanan di sini sangat ketat. Tidak mengizinkan barang-barang dibawa masuk, tetapi harus diangkut ke tempat lain. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya hak untuk memilih. Dia hanya bisa mengangguk dan menerima. Setelah itu, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Kathleen dan meminta untuk melewati pemeriksaan keamanan. Sementara dia bersiap untuk kembali ke ruang pengawasan. Ruang pengawasan terletak di dalam ruang di belakang ruang utilitas. Tempat peletangan ini untuk sementara rekreasi oleh Departemen Food & Beverage Hotel. Selain ruang observasi terbesar, ada beberapa ruang observasi kelas atas. Isaac memilih ruang yang jaraknya lebih dari 10 meter dari ruang komunitas. Karena tertutup dan mengisolasi suara yang sangat baik, tidak akan ada gangguan. Dan ruang-ruang ini selain digunakan sebagai ruang pemantauan, juga terdapat ruang tunggu sementara yang disiapkan untuk Jasmine. Karena Jasmine akan menjadi juru lelang, dia menunggu di ruang tunggu ini. Ketika Charlie melewati pintu ruang duduknya, pintu baru saja terbuka. Jasmine hendak keluar dan bertemu langsung dengan Charlie. Matanya yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan. Dan dia berkata, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, Jasmine, bagaimana persiapanmu? Jasmine mengguncang kartu yang penuh dengan manuskrip di tangan. Dia berkata dengan sedikit cemas. Persiapannya hampir selesai. Saya merasa sedikit gugup. Saat dia berbicara, dia tersenyum ringan dan menjelaskan, Sejujurnya, saya belum pernah menjadi juru lelang. Dan yang lebih penting, orang-orang yang datang dalam pelanggan kali ini semuanya berpengetahuan luas dan kaya. Saya khawatir saya tidak bermain bagus dan membuat mereka melihat lelucon. Charlie menghibur dengan senyuman. Dan senyuman. Sebenarnya, kamu tidak perlu gugup sama sekali. Sekelompok orang yang datang malam ini tidak dapat berbuat apa-apa demi martabat pil peremajaan. Tidak peduli apakah kamu berperilaku baik atau buruk. Tidak ada dari mereka yang berani melihat lelukonmu. Bab 3885. Jasmine mengangguk ringan. Dan berkata dengan malu-malu. Sebenarnya, sebenarnya. Saya terutama takut saya tidak akan tampil baik dan mengecewakan Tuan Wade. Charlie berkata sambil tersenyum. Tidak, hari ini adalah pasar kita. Selama pil peremajaan ditampilkan. Tidak peduli seberapa buruk kita mengelola. Mereka akan memeras kepala mereka dan ingin berpartisipasi kembali tahun depan. Kamu bisa pergi ke sana dengan berani tanpa khawatir akan bermain baik atau tidak. Setelah Jasmine mendengar apa yang Charlie katakan. Ketegangan di hatinya sangat meredah. Dia sedikit mengangguk dan berkata. Oke, Tuan Wade. Saya tahu itu. Charlie bersenandung. Mengingat sesuatu. Dan berkata. Ngomong-ngomong. Jasmine, aku ingin mengundang kakekmu menghadiri pelelangan ini sebagai VIP. Tetapi setelah memikirkannya. Kamu baru saja mengambil alih Mor Group belum lama ini. Kesempatan ini memungkinkan kamu. Sebagai kepala keluarga Mor yang baru. Untuk keluar dan menunjukkan diri dengan baik. Kalau saya mengundang Tuan Mor. Itu akan tampak sedikit berlebihan. Jadi saya menolak ide ini. Kamu jangan salahkan saya. Jasmine benar-benar memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Dia tidak bermaksud menyalahkan Charlie. Tetapi merasa bahwa menurut gaya Charlie. Dia akan selalu mempertimbangkan segalanya dalam masalah seperti ini. Dan dia biasanya akan mengurus apa yang harus diurus. Tapi kali ini, untuk beberapa alasan. Dia tidak mengundang kakeknya untuk dating. Juga tidak mengundang pemusaha lain di Aorus Hill yang memiliki hubungan baik dengannya. Misalnya, Graham Quinton dan Zekie White juga tidak diundang. Namun, dengan penjelasan Charlie. Dia segera memahami niat baik Charlie. Charlie sudah membantu dirinya naik ke posisi Patriark. Dirinya masih muda dan belum lama berada di posisi itu. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan kakeknya dalam hal koneksi, ketenaran, dan pengaruh. Jika Charlie mengundang kakeknya sebagai VIP, itu akan memperlebar jurang prestise antara dirinya dan kakeknya. Ini membuatnya merasa lebih berterima kasih kepada Charlie. Dan mau tak mau berkata, Tuan Wade, terima kasih karena selalu memikirkan saya. Charlie tersenyum ringan. Dan berkata dengan serius. Aku tidak hanya memikirkanmu. Aku juga punya niat egois lainnya. Setelah berbicara, Charlie melanjutkan. Bagi saya, Selain pertimbangan kamu, Saya juga khawatir jika saya mengundang terlalu banyak kenalan, Identitas saya akan terungkap. Terutama orang-orang seperti Graham, Zekie, Albert, Dan Tuan Moore. Jika saya mengundang mereka semua ke meja VIP, Mereka yang tertarik hanya perlu menyelidiki hubungan sosial orang-orang ini. Dan mereka akan dapat segera membuat saya keluar. Jadi, Kali ini aku tidak mengundang teman-teman lokal. Tidak hanya untukmu, Tapi juga untuk menyembunyikan diriku dengan lebih baik. Hanya ada empat tamu terhormat malam ini. Selain Kathleen yang menggunakan identitas palsu, Ada Jeremia Wade, Candeler Lennart dan Ratu Lama Eropa Utara. Adapun Jeremia Wade, Charlie merasa tidak apa-apa. Lagi pula, Dia hanya duduk di posisi Patriar Keluarga Wade. Tetapi di mata dunia luar, Patriar Keluarga Wade adalah masih Jeremia Wade. Pelelangan ini diselenggarakan bersama oleh Keluarga Mor dan Keluarga Wade. Kepala Keluarga Mor menjabat sebagai Juru Lelang. Dan Kepala Keluarga Wade hadir sebagai tamu terhormat. Ini terlihat masuk akal. Selain itu, Charlie merasa bahwa membiarkan Pak Tua Wade menunjukkan wajahnya lebih banyak sekarang juga merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan pengaruh keluarga Wade. Ada pun Candeler Lennart dan Ratu Tua Eropa Utara. Mereka biasanya berada ribuan mil jauhnya. Dia jarang berinteraksi dengan dirinya. Sehingga sulit bagi orang lain untuk menemukan jati dirinya bahkan jika mereka menembusnya. Bab 3886 Saat ini, di ruang perjamuan, adegan lebih dari 400 orang. Semua tidak berisik sama sekali. Bahkan benar-benar sunyi. Ada 200 peserta yang resmi mengikuti lelang. 200 pendamping. Dan 10 calon yang siap menggantikan kapan saja. Di antara mereka, banyak orang melihat sosok yang dikenalnya. Tetapi karena persyaratan disiplin yang ketat. Bahkan jika mereka melihat kenalan, mereka hanya bisa menggunakan mata dan mengangguk untuk memberi isyarat. Sambil tetap diam. Melihat jam elektronik yang tergantung di dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.40. Semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masih ada 20 menit tersisa sebelum pelelangan dimulai. Setelah 20 menit, pertarungan sengit antara uang dan uang akan resmi dimulai. Pada saat ini, pintu masuk dibuka. Dan seorang wanita cantik dengan Cong Sam Satin Putih masuk ke dalam venue. Ketika dia muncul, adegan itu tidak bisa menahan seruan. Bahkan pria kaya top yang berpengetahuan luas ini jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan wanita cantik oriental yang begitu memukau. Dan wanita dengan temperamen oriental yang tak tertandingi ini adalah Direktur Mor Group, Jasmine Mor. Jasmine, yang awalnya masih sedikit gugup, menjadi tercerahkan setelah Charlie mencerahkannya. Dia berjalan ke ruang perjamuan dengan langkah percaya diri, melintasi karpet merah di antara kursi kiri dan kanan, dan melangkah ke atas panggung pelelangan. Semua mata mengikuti sosoknya dan mengikutinya ke panggung. Setelah itu, Jasmine berdiri di atas panggung, menghadap mikrofon, dan berkata dengan senyum yang sangat bermartabat, Selamat datang-datang dari jauh untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan pertama. Saya Jasmine Mor. Direktur Mor Group, terdengar tepuk tangan meriah dari penonton. Orang-orang ini telah menunggu terlalu lama dan menekannya terlalu lama. Sekarang mereka akhirnya dapat membuat suara dengan cara yang sah. Jadi mereka secara alami bekerja ekstra keras. Setelah tepuk tangan yang berkepanjangan, Jasmine sedikit mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia melanjutkan, Lelang malam ini diselenggarakan bersama oleh Vintage Deluxe dari Mor Group dan Sangrila Hotel dari Wade Group. Saya akan menjadi juru lelang malam ini dan akan memberi panduan dan bantuan terkait lelang selama proses berlangsung. Berbicara tentang ini, Jasmine berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, Sebelum pelelangan malam ini secara resmi dimulai, pertama-tama, kita sambut tiga tamu terhormat dengan tepuk tangan meriah. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini tidak mengetahui pengaturan penyelenggara yang relevan. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa bahkan ada tamu VIP malam ini. Saat ini, Jasmine hanya mendengar pengantar. Tamu terhormat pertama adalah Ratu Nordik yang baru saja turun tahta, Nyonya Victoria Iliad yang terhormat. Di luar pintu masuk, Ratu Tua Mondar mandir dengan guguk. Berdiri di sampingnya adalah Jeremiah, Patriar keluarga Wade, dan Chandler Lennart, seorang ahli Feng Shui. Jeremiah dan Chandler Lennart adalah kenalan lama, dan mereka tidak bertemu sampai mereka datang ke sini. Keduanya memiliki banyak hal untuk dikatakan. Tetapi karena ada Ratu Tua di sisi mereka, mereka berdua hanya menyapa satu sama lain. Tidak banyak komunikasi. Bab 3887 Pada saat ini, Ratu Tua mendengar Jasmine memanggil namanya. Dia segera berdiri, membelai dadanya dengan ringan, menarik nafas dalam-dalam. Lalu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke ruang perjamuan. Meskipun Ratu Tua memiliki status sosial yang tinggi di Eropa, bagi orang kaya di Amerika, Timur Tengah, dan Asia, dia tidak lebih dari seorang wanita tua miskin dengan gelar bangsawan. Jadi pemandangan yang sangat menarik muncul di ruang acara. Ketika para bangsawan dan orang kaya dari Eropa melihat Ratu Tua, mereka semua berdiri dan membungkul sedikit untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Sedangkan yang lainnya menunjukkan penghinaan. Saat Ratu Tua memasuki ruangan, Jeremia berkata kepada Chandler Lennart dengan hormat, Tuan Lennart, akhirnya kita bertemu lagi. Chandler Lennart mengangguk, dan berkata dengan sopan dan hormat, bagaimana kabar Tuan Wade? Jeremia berkata dengan sedikit senyum, beberapa waktu yang lalu, sesuatu terjadi, yang membuatku sedikit lelah. Tetapi setelah Charlie kembali ke Eastlif, banyak masalah terselesaikan. Berkat dia, keluarga Wade bisa selamat dari krisis dengan aman, juga memanfaatkan peluang untuk berkembang lebih jauh dan besar. Tulang tua saya akhirnya memiliki kesempatan untuk pensiun dan menikmati kebahagiaan. Periode terakhir ini sangat nyaman. Chandler Lennart berkata sambil tersenyum, sungguh merupakan berkah besar bagi keluarga Wade untuk memiliki naga sejati seperti Tuan Muda Wade. Dengan Tuan Muda Wade di sini, keluarga Wade akan mencapai puncak dunia, di ujung jalan. Jeremia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu kata yang bagus, Tuan Lennart. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya mendengarkan ruang perjamuan. Jasmine berkata, Selanjutnya, tolong beri tepuk tangan hangat. Undang tamu kedua kita malam ini. Keturunan langsung dari Master Feng Shui dinasti Song Laibui, Nian Buo. Seorang Master Feng Shui berusia 100 tahun, Tuan Chandler Lennart. Ketika Jeremia mendengar ini, dia terkejut sesaat. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi tamu kedua yang tampil di atas panggung. Dan Chandler Lennart menjadi tamu terakhir yang tampil. Tapi tanpa diduga, Charlie benar-benar mengatur agar Chandler Lennart muncul lebih dulu. Sehingga dia bisa menjadi yang terakhir. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Chandler Lennart sama sekali tidak terkejut dengan pengaturan ini. Lagi pula, Jeremia adalah kakek Charlie. Dan dia juga kepala keluarga Wade. Di sisi baiknya, itu bisa langsung meningkat pesat. Oleh karena itu, Chandler Lennart tersenyum dan berkata kepada Jeremia, Tuan Wade, saya tampil lebih dulu. Jeremia memberi isyarat, dan berkata dengan hormat, silakan Tuan Lennart. Chandler Lennart sedikit mengangguk, dan berjalan ke ruang perjamuan dengan langkah penuh semangat. Pada saat ini, di ruang perjamuan, sebagian besar kelompok orang yang tadinya tidak berdiri untuk menyambut ratu tua, akhirnya berdiri. Ini hampir semuanya adalah orang kaya dari Amerika dan Asia. Banyak dari mereka menantikan pil peremajaan hanya setelah mendengar perkenalan Chandler Lennart. Mereka selalu mengagumi pencapaian Chandler Lennart dalam Feng Shui. Melihat Chandler Lennart masuk, mereka bangkit untuk menyambutnya. Namun, hampir tidak ada orang Eropa yang tadi berdiri dan membungku kepada ratu tua. Faktanya, Eropa dan Amerika sangat berbeda. Amerika terdiri dari para imigran, memiliki banyak kepercayaan, banyak kelompok etnis, dan relatif lebih toleran. Eropa selalu mempertahankan banyak tradisi yang tersisa dari abad pertengahan. Mereka lebih keras kepala dan lebih konservatif. Mereka akan memberi hormat pada keluarga kerajaan yang turun tahta. Tetapi mereka akan mencibir pada Chandler Lennart, seorang ahli Feng Shui. Tapi Chandler Lennart tidak peduli dengan mata aneh ini. Ekspresinya selalu tenang dan teliti pada saat bersamaan. Chandler Lennart berjalan ke tiga kursi VIP di tengah baris pertama. Ratu Nordik tua sudah duduk di kursi sebelah kanan. Pada saat ini, seorang anggota staf melangkah maju dan memberi isyarat kepada Chandler Lennart untuk duduk di sebelah kiri. Pada saat ini, Jasmine berkata dengan lantang, Selanjutnya, kita semua berdiri dan berikan tepuk tangan terhangat untuk menyambut tamu terhormat ketiga kita malam ini, yang juga merupakan Direktur Wade Group, Tuan Jeremia Wade. Bab 3888, Jeremia tidak pernah mengira bahwa Charlie akan memberikan dirinya cukup wajah dalam pelelangan ini. Mengizinkan datang dalam pelelangan sebagai VIP membuat dirinya sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa Charlie memberikan dirinya status VIP, dan bahkan membuat dirinya muncul di final. Ini tidak lebih dari penampilan di final. Terlebih lagi, ketika Jasmine mengumumkan, dia meminta semua orang untuk berdiri dan bertepuk tangan untuk menyambutnya ke arena. Ini sebuah perlakuan tertinggi untuknya pada kesempatan seperti itu. Anda harus tahu bahwa saat ini, mereka yang datang semuanya adalah orang kaya tanpa kecuali. Banyak dari mereka memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih kuat daripada keluarga Wade. Namun, bahkan orang-orang ini berdiri dengan hormat dan bertepuk tangan untuk menyambut Jeremia ke arena. Pada saat ini, kesombongan Jeremia sangat terpuaskan. Namun, diperlakukan dengan standar tinggi ini membuat Jeremia gugup. Dia tidak tahu harus melangkahkan kaki kanan atau kiri terlebih dahulu saat memasuki ruangan. Dia menekan kegembiraan dan ketegangan di hatinya, lalu melangkah ke ruang pelelangan. Saat ini, ada lebih dari 400 orang di aula, berdiri tegak di kedua sisi. Mereka semua membalikkan badan ke samping dan ke belakang, dan mata mereka tertuju pada pintu masuk. Melihat Jeremia masuk, semua orang bertepuk tangan hampir bersamaan. Tepuk tangan begitu hangat bahkan Jeremia pun merasa sedikit khawatir. Dan orang-orang yang bertepuk tangan ini tidak terlalu menghormati Jeremia. Mereka hanya mendengar Jasmine mengatakan bahwa dia menginginkan tepuk tangan meriah, dan mereka harus memberikan tepuk tangan yang paling hangat. Mereka takut akan dirugikan karena kinerja yang buruk, sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan lebih banyak energi. Jeremia telah terbiasa dengan perasaan perhatian ini setelah kurang dari setengah jalan melalui karpet merah. Dan dia perlahan-lahan santai, dengan senyuman di wajahnya. Tidak hanya seperti angin musim semi, tetapi juga tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melambai kepada semua orang. Ini gaya terbesarnya. Setelah menikmati perhatian dan tepuk tangan semua orang, Jeremia duduk di tengah kursi VIP dengan sedikit enggan. Setelah ia duduk, jam elektronik yang tergantung di atas venue sudah menunjukkan pukul 19.50. Jadi, Jasmine berkata sambil tersenyum, Saya tahu, sebagian besar dari Anda semua yang datang ke pelelangan kami menginginkan pil peremajaan. Saya di sini akan menjelaskan aturan khusus pelelangan. Jasmine berkata lagi, Pertama-tama, kami telah menyiapkan dua pil peremajaan yang sangat berharga untuk semua orang malam ini. Salah satu pil akan dilelang secara utuh di akhir pelelangan. Pil peremajaan pertama akan dibagi menjadi empat bagian, Dan setiap bagian akan dilelang secara terpisah. Kedua, dari semua koleksi malam ini, Hanya pil peremajaan yang tidak dapat dibeli kembali. Artinya, jika salah satu dari Anda sudah mendapatkan pil peremajaan, Secara otomatis akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan berikutnya. Barang lelang lainnya tidak tunduk pada aturan ini. Bab 3889 Jadi, jika salah satu dari Anda bertujuan untuk mendapatkan satu pil peremajaan yang utuh, Mohon jangan berpartisipasi dalam empat lelang pil peremajaan sebelumnya. Karena setelah Anda berhasil, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menawar seluruh pil peremajaan di akhir. Selain itu, karena semua sudah membayar deposit 50 juta yuan, Jadi peletangan malam ini, Kecuali pil peremajaan, Semua produk yang ditawarkan akan langsung dipesan untuk semua orang. Jika omset lebih rendah dari uang jaminan, Kami secara otomatis akan memotong pembayaran barang dan mengembalikan sisa uang jaminan ke jalur semula. Jika jumlah transaksi lebih tinggi dari uang jaminan, Anda harus melunasi sisa pembayaran barang segera setelah lelang berakhir. Akhirnya, Jika Anda menawar pil peremajaan, Kami dan staff kami akan memberi Anda ponsel. Anda dapat langsung menghubungi akuntan keuangan Anda untuk menyelesaikan transfer sesegera mungkin. Setelah kami memverifikasi pembayaran telah diterima, Pil peremajaan akan diserahkan kepada Anda saat itu juga. Tentu saja, Menurut peraturan kami, Setelah Anda mendapatkan pil peremajaan, Anda harus meminumnya di depan umum. Jika tidak maka akan dianggap bugur. Oleh karena itu, Jasmine melihat kekerumunan dan bertanya, Apakah Anda memiliki pertanyaan? Jika demikian, Silakan angkat tangan untuk berbicara. Banyak orang yang mengangkat tangan, Dan Jasmine menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, Silakan ajukan pertanyaan dari nomor 095. Orang yang memakai nomor 095 adalah seorang pria kulit putih berusia 70-an. Ketika dia melihat Jasmine menunjuk ke arahnya, Dia segera berdiri dan bertanya, Jika kita membayar uangnya, Tetapi pil peremajaan tidak mencapai efek yang kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, Kami hanya mendengar tentang kemanjuran pil peremajaan dari orang lain. Kami belum pernah melihatnya secara langsung. Jasmine menjawab dengan sungguh-sungguh, Saya dapat memberi tahu Anda secara bertanggung jawab, Bahwa efek dari pil peremajaan benar-benar melampaui pemahaman dan pengetahuan Anda sebelumnya tentang obat-obatan terkait. Tidak peduli apakah Anda meminum seperempat atau yang utuh, Akan memiliki efek yang terlihat dengan mata telanjang. Ini salah satu alasan kami mewajibkan penawar yang berhasil meminum pil peremajaan di tempat. Agar orang lain dapat menyaksikan efek ajaib obat ini secara langsung. Kalau tidak berhasil, Bagaimana kami berani mengambil keputusan seperti itu? Menjelaskan tentang ini. Jasmine berkata lagi, Mengenai apa yang Anda katakan tadi. Apa yang harus Anda lakukan jika pil peremajaan tidak mencapai efek yang diharapkan? Saya pikir ini pertanyaan yang sangat subjektif. Tidak peduli seberapa bagus efeknya, Beberapa orang mungkin menganggapnya tidak cukup memuaskan. Sama seperti semua orang yang duduk di sini, Selalu ada batas atas keinginan akan kekayaan, Dan itu tidak akan pernah terpuaskan. Oleh karena itu, Kami hanya dapat menjamin bahwa kebanyakan orang akan puas. Akan yakin setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tetapi jika Anda tidak menyetujui atau tidak puas, Kami tidak menerima pengembalian uang dan purna jual dalam bentuk apapun. Harap dipahami, Pria kulit putih tua itu ragu-ragu sejenak, Lalu mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa mungkin sulit untuk mengukur hal semacam ini dengan standar publik. Tetapi karena penyelenggara berani membuat semua orang berpikir, Itu membuktikan bahwa mereka memiliki kepercayaan penuh pada kemanjuran obat ini. Jika tidak, Selama pil peremajaan pertama dijual dan semua orang melihat bahwa pil peremajaan tidak berpengaruh, Tidak mungkin untuk menjual pil peremajaan berikutnya. Jadi dia berkata, Terima kasih nonamor atas penjelasan Anda. Saya bisa mengerti. Jasmine lalu berkata, Silakan 055. Ajukan pertanyaan. Nomor 055 adalah seorang lelaki tua memandang Timur Tengah. Dia berdiri dan bertanya, Nonamor, Jika seseorang menawar pil peremajaan, Tetapi uangnya gagal. Apa yang akan dilakukan pihak penyelenggara? Jasmine berkata dengan sungguh-sungguh, Karena pelanggan kami malam ini diselingi dengan koleksi pil peremajaan lainnya. Jadi setiap orang memiliki waktu 20 menit untuk mentransfer uang setelah berhasil mendapatkan pil peremajaan. Jika pembayaran tidak diterima, kami akan secara otomatis membatalkan kemenangannya. Kami akan melepaskan pil peremajaan tersebut untuk pelanggan baru. Dan jika pembayaran gagal, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan penawaran pil peremajaan malam ini. Pria itu mengangguk dan berkata, Jadi, terima kasih Nonamor atas jawabanmu. Jasmine sedikit tersenyum sebagai tanggapan. Dan setelah menjawab beberapa pertanyaan lagi, Waktu menunjukkan pukul 19.59. Setelah itu, Jasmine tidak terus memutar gulungan. Dia melihat waktu memasuki hitungan mundur 10 detik terakhir. Jadi dia berkata sambil tersenyum, Saya mengumumkan bahwa lelang pil peremajaan pertama secara resmi akan dimulai sekarang. Lot pertama yang kami siapkan untuk Anda malam ini adalah potongan seperempat pertama pil peremajaan. Bab 3890. Begitu Jasmine selesai berbicara, Penonton langsung berseru. Semua orang mengira pil peremajaan akan ditahan dan dihangatkan secara perlahan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal pertama yang muncul adalah pil peremajaan. Ini sebenarnya pengaturan yang disengaja oleh Charlie. Yang dia inginkan adalah gambaran lapangan begitu dia muncul. Anda tidak perlu bekerja keras untuk menemukan tempat di Balaget. Cukup jatuhkan, blockbuster, dan ledakan. Dan tempat itu akan memanas dalam sekejap. Selain itu, meminum pil peremajaan terlebih dahulu akan memungkinkan orang-orang tersebut untuk melihat efek dari pil peremajaan secepat mungkin. Yang juga akan membuat orang lain semakin gila. Pada saat ini, Charlie sedang duduk di ruang mengamati. Menonton siaran langsung adegan tersebut. Dia berkata dengan sedikit senyum. Penampilan Jasmine jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Sepertinya dia telah menemukan ritme yang cocok. Ya, Isaac juga tidak bisa menahan kekagumannya. Penampilan langsung nonamor memang sangat stabil. Dan adegan itu dia kuasai. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya pada Charlie dengan rasa ingin tahu. Tuan, menurut Anda berapa harga yang bisa Anda dapatkan untuk pil peremajaan pertama ini? Charlie tersenyum dan berkata. Saya tidak bisa mengatakannya. Tetapi harga transaksi yang pertama harus paling rendah. Saya kira itu sekitar beberapa ratus juta sampai satu miliar dolar. Pada titik ini, situs lelang. Tepat sebelum semua orang sadar kembali, seorang wanita datang dengan piring perak yang sangat indah. Segera setelah itu, lensa kamera diarahkan ke pelataran perak. Dan layar lebar di belakang Jasmine menampilkan potongan seperempat pil peremajaan hitam dan mengkilap di pelat perak. Pil peremajaan ini sama sekali tidak besar. Potongan seperempat jauh lebih kecil. Jika belum diperbesar dan ditampilkan di layar lebar dengan kamera resolusi tinggi semacam ini, penawar yang duduk di bawah tidak akan bisa melihat bentuknya dengan jelas. Sebagian besar orang skeptis tentang obat kecil ini pada saat ini. Mereka tidak dapat percaya bahwa hal kecil seperti itu dapat memiliki efek ajaib dalam legenda. Namun, di antara kepadatan, ada dua orang yang menatap pil tersebut. Mereka tidak memiliki keraguan, justru penuh gairah dan keinginan. Di antara mereka, selain Ratu Nordik tua yang hidupnya diselamatkan oleh pil peremajaan, ada juga kontak lama Charlie, orang terkaya di Lanchester, Travis Lane. Di pesta ulang tahun Jasmine terakhir kali, Travis Lane membeli pil peremajaan dengan harga 2 miliar. Setelah meminumnya, semua gejala penyakitnya langsung hilang. Dia bahkan terlihat setidaknya 20 tahun lebih muda. Pada saat itu, dia tahu bahwa 2 miliar yang dia habiskan tidak terlalu berharga. Jadi, kali ini, dia mendaftar untuk pelangangan sesegera mungkin. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja keras dan mencoba mendapatkan pil peremajaan lagi. Dia juga tahu bahwa sumber keuangannya tidak cukup, dan tidak mungkin mendapatkan pil peremajaan secara utuh. Jadi dia berharap untuk mengambil pil peremajaan yang telah terpecah menjadi 4 bagian. Saat ini, Jasmine berkata, lelang ini menerima pembayaran dalam RMB atau dolar AS. Namun, karena ada banyak teman luar negeri yang hadir, kita semua menggunakan dolar AS sebagai satuan harga yang diminta. Dan harga awal untuk potongan seperempat pil ini adalah US 100 juta dolar. Setiap penawaran akan meningkat setidaknya US 10 juta dolar. Pembeli yang tertarik diundang untuk mulai menawar. Harga awal untuk seperempat pil peremajaan ditetapkan US 100 juta dolar AS. Ini benar-benar mengejutkan banyak penawar yang begitu kaya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.